Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Pertemu kembali dengan saya Dr. Yan Hari ini kita lanjutkan Membahas pertanyaan Di dalam sesi asmi Tanya Dr. Yan Ibu Purwati Menanyakan Dokter mau tanya Apa bedanya Mium sama Kista Simple pertanyaannya Tapi memang pertanyaan ini Sering diajukan Dan masih banyak masyarakat yang Rancu Jadi belum paham betul Apa perbedaannya Kemudian juga bagaimana manajemennya dan sebagainya Ibu Purwati Mium adalah tumor Cina Kista juga tumor Cina Jadi tumor adalah suatu pertumbuhan abnormal Dari suatu sel yang menjadi suatu jaringan Kemudian menjadi pada suatu organ Yang tidak terkendali Sehingga tambah besar Tambah besar Pada sesi sebelumnya Mungkin saya melebar sedikit Tumor Cina adalah Pertumbuhannya memang berlebihan Tidak terkendali Tapi tidak bisa menyebar Tidak bisa metastasis Yang bisa menyebar atau Metastasis adalah Tumor yang ganas Disebut juga kanker Nah sekarang Apa yang disebut Mium Mium adalah tumor Cina Konsistensinya Atau strukturnya adalah padat Nah Mium ini Tumbuhnya di dalam rahim Sehingga disebut namanya Leomyoma Atau di bahasa Inggris juga disebut Vibroid Nanti saya tunjukkan gambarnya Nah Mium ini di dalam rahim Ada tiga posisi utama Pertama adalah Mendekati permukaan rahim Disebut Subserus Mium Kemudian ada yang Di dalam otot rahim Disebut Mium Intramural Kemudian ada Mium yang tumbuhnya Menonjol ke rongga rahim Disebut Mium Submucosum Kenapa ini saya deskripsikan Karena Kadang-kadang menimbulkan gejala yang berbeda Dan kadang-kadang juga Manajemennya Misalnya operasinya juga berbeda Nah Apa itu Kista? Kista adalah suatu tumor Yang membentuk kantong Berisi cairan Kalau tadi Mium adalah padat Padat Kayak daging gambarannya Di dalam rahim Tapi kalau Kista ini Suatu kantong Membentuk cairan Mungkin yang dimasukkan Ibu Purwati adalah Kista diindung telur Memang selama ini yang banyak dikenal Kista tumbuhnya diindung telur Nanti kita lihat gambarnya Tapi sebenarnya Kista Atau tumor yang membentuk kantong Berisi cairan itu Bisa tumbuh di mana saja Jadi misalnya Kista di ginjal ya ada Kista di liver juga ada Tapi yang banyak dipahami masyarakat adalah Kista yang diindung telur Sehingga perbedaannya jelas Perbedaan pertama adalah Kalau Mium adalah suatu tumor jinak Bentuknya padat Tapi kalau Kista adalah Suatu tumor jinak Membentuk kantong Yang berisi cairan Yang kedua Kalau Mium adalah Di dalam rahim Maka Kista ini di luar rahim Yaitu diindung telur Kemudian Tentunya Berbeda juga Misalnya Teknik Atau Kapan dilakukan operasi Efeknya terhadap Misalnya keluhan pasien Atau efeknya terhadap Kesuburan seorang wanita Dan sebagainya Memang berbeda-beda Jadi Mungkin Diskusi hari ini tidak panjang Karena memang Saya menjawab Direk Apakah perbedaan Mium dan Kista Jadi demikian Ibu Jadi Moga-moga Ser singkat ini Memberikan pemahaman Yang lebih baik Dan Kita Atau Dokter Maupun Pasien yang dirawat Sama-sama Sama-sama Mendapatkan Pemahaman Yang sama Sehingga Bisa Bisa Dicapai Rangkaian Pengobatan Yang Baik Demikian Sahabat Silahkan Kalau ada Pertanyaan Atau Komentar Silahkan Tulis di kolom Komentar Nanti akan Kita bahas Pada sesi Selanjutnya Pada ASMI Tanya Dokterian Demikian Take care Stay healthy See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan like Share Comment And subscribe Terima kasih